Intro Aplikasi sistem terintegrasi untuk aspirasi dan pengaduan atau SIGAP Depok Terus disosialisasikan keberadaannya Bahkan Wali Kota Depok Mohd Idris turun langsung melakukan sosialisasi Baik kepada aparat wosipil negara maupun kepada warga Di aplikasi tersebut Mohd Idris mengatakan masyarakat bisa mengirimkan pengaduan Dan aduan tersebut akan dilihat oleh perangkat daerah terkait Dengan demikian bisa direspon saat itu juga sehingga permasalahannya bisa terselesaikan dengan cepat Mohd Idris juga menambahkan keunggulan dari aplikasi ini Foto yang dikirim tidak bisa dari galeri Jadi foto 2 hari, seminggu atau sebulan yang lalu tidak akan bisa dikirim Dengan demikian meminimalisir informasi bohong atau hoax Ini akan muncul SIGAP, nanti SIGAP kita bisa mencet Ya sudah, sudah, bahwa sudah terdaftar, sudah beli Dan dia akan muncul ini Nah ini contohnya Ibu Kupik Dewi Marsiana Ya dia sudah menyetel aplikasi ini Dan dia mengadu ini di wilayah dia Dan dia akan menulis mengaduannya seperti apa Buang busnya langsung otomatis di mana anda berada Tapi, apa, obyek pengaduannya langsung dipoto pada saat itu Ya seperti Ibu Opi ini Ya dia langsung foto dan dia pengaduannya jalan di dekat STS Stasiun Depok Baru Kondisinya masih rusak Apa ini diperbaiki Dekat-dekat berapa di kota loh Ini dari Ibu Opi Ya langsung disampaikan ke sana operator Langsung sampaikan ke dinas terkait Alhamdulillah diselesaikan oleh dinas terkait Dan kemudian nanti disini selesai Selesai diselesaikan oleh dinas terkait Terima kasih telah menonton!